Intro Berita mengenai Elon Musk tengah ramai diperbincangkan warganet Usai resmi membeli Twitter seharga 683 triliun rupiah Melalui akun Twitter pribadinya, ia mengungkapkan alasannya membeli platform media sosial tersebut Orang terkaya di dunia, Elon Musk, akhirnya menyelesaikan kesepakatan pembelian platform Twitter Sebelumnya, pembelian platform media sosial raksasa oleh bos Tesla itu sempat berjalan dramatis Lantaran terjadi pembatalan, hingga berujung tuntutan di pengadilan Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Elon Musk telah membeli Twitter seharga 44 miliar USD Atau setara dengan 684,8 triliun rupiah Selain itu, Elon Musk juga dikabarkan memberhentikan sejumlah petinggi Twitter Yakni CEO Parag Agrawal Kepala Keuangan Ned Segal Dan Kepala Urusan Hukum dan Kebijakan Vijaya Gade Melalui cuitan akun resminya, Ed Elon Musk, ia mengungkap alasan mengapa ia membeli Twitter Hingga ungkapan cita-citanya ke depan melalui platform tersebut Elon Musk juga mengatakan tujuan ia memberikan pernyataan tersebut adalah Demi untuk meluruskan tanggapan orang-orang yang telah berspekulasi salah mengenai dirinya Selain itu, alasannya mengakui sisi Twitter adalah karena demi kepentingan masa depan peradaban Ia juga menyadari bahwa melakukan perubahan besar tersebut tidaklah mudah Miliarder tersebut juga mengatakan bahwa ia ingin Twitter digunakan sebagai media untuk berdebat secara sehat Tanpa menggunakan kekerasan Kemudian, ia bercita-cita menjadikan Twitter sebagai media platform periklanan yang paling dihormati di dunia Yang dapat memperkuat merek dan mengembangkan perusahaan Farah Devanti, GoTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!